Pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur gelombang kedua telah berakhir. Dua bakal pasangan calon Tri Rizmaharini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans, serta Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim, telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan baik fisik maupun psikologi di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur Tri Rizmaharini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans, serta Luluk Nur Hamidah, Lukmanul Hakim, hingga sore telah selesai dilakukan. Di hari kedua pemeriksaan kesehatan ini pasangan calon Rizmah dan Gus Hans melakukan pemeriksaan kesehatan kejiwaan atau psikologi. Sementara bakal pasangan calon Luluk Nur Hamidah, Lukmanul Hakim, melakukan pemeriksaan kesehatan fisik. Pemeriksaan kesehatan masing-masing bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini tungguan waktu hingga 6 jam. Pesiko tes sama tes kejiwaan ya. Jadi optimis hasilnya akan bagus ya nantinya? Insya Allah. Tadi soalnya ngamungnya bagus saja ya. Justru tes ini membuat kita segar karena tadi punya kesempatan treadmill ya kan, kemudian ada juga tes psikotest gitu, kemudian malah membuka semua kebengkuan kita karena ada kerja-kerja rutin yang lain. Intinya oke semua. Sebelumnya bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur lainnya, POVIVA Indar Parwansa, Emil Elestianto Dardak, telah lebih dahulu menyelesaikan pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan kesehatan para pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur ini akan diumumkan langsung oleh KPU Jawa Timur beberapa hari ke depan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, ANews melaporkan.